selamat menikmati saya ingin berbagai tutorial untuk teman-teman yang belum subscribe mohon dibantu channel ini supaya berkembang oke kita dapat keharapan ya motor bit dsb yang masih starter halus jadi ini motor pengen sehariannya pengen tadinya sih pengen 5.4 ya cuma kalau pakai yang 5.4 dia kan harus pakai maksudnya harus ganti boring kalau misalkan terlalu memaksakan juga itu harusnya pakai 5.2.5 itu memaksakan banget ya jadi alhasil kita pakai 5.2 ada pun pakai 5.4 ada efek sampingnya yang pertama susah hidup susah hidupnya kenapa dikarenakan untuk bit dsb ini dia sudah tidak menggunakan dinamo starter tapi si sim acg ya kalau misalkan masih pakai dinamo starter mungkin bisa kalau sudah sih sim acg aduh kita angkat tangan soalnya kenapa nanti bisa susah hidup yang pertama ya susah hidup nah ini sudah pakai 5.2 kita pakai 5.2 ya ini untuk harian nah untuk harian sudah pakai 5.2 ya sebentar kamerannya kurang jelas nah sudah pakai 5.2 jadi ini pakai vario vario karbu over size 200 ini sudah ini ya sudah mentok kalau pun pakai 5.2 ya kalau pakai 5.2 maksudnya 52.5 itu sudah memaksakan sudah memaksakan banget boringnya bisa ipis maksudnya bisa tipis ya terlalu memaksakan dan untuk noken asnya sudah kita bubut nah bisa diperhatikan nah kalau misalkan nanti teman-teman kalau mau ngebubut noken as dengan pistonnya sudah gede nah usahakan nanti untuk dekompresinya ditipisin sedikit ya kalau misalkan tidak ditipisin nah untuk dekompresinya saya jamin nanti teman-teman pasti susah hidup soalnya kenapa karena disini terlalu tebal harusnya kan jarak ini sama ini dia sebentar kurang jelas ya nah mungkin jelas nah antara ini sama ini jadi dia harus agak rata kalaupun tidak rata tidak apa-apa yang penting yang penting si dekompresinya jangan terlalu ketinggian kalau terlalu ketinggian nanti susah hidup ya paham ya kalau misalkan nanti teman-teman yang mau ngebubut noken as jadi usahakan untuk dekompresinya nanti dipapas sedikit ya pokoknya nanti diperkirain aja sama teman-teman nanti pasnya dimana kalau misalkan sesudah noken as dan saya pastikan insya Allah aman untuk stator jalan dan tidak berat untuk diengkol ataupun disalah kalau misalkan berat kan dia kalau untuk BTSP ini kan kalau misalkan kompresi berat dia suka statornya tidak langsung top chair soalnya kenapa terlalu besar kompresian ya kalau misalkan dekompresinya misalkan sehernya kecil pun juga kalau ini dekompresinya ketinggian nanti bisa mengakibatkan yaitu dia susah hidup dikarenakan disini terlalu ketinggian ya aduh kameranya kurang jelas nah disininya disininya dia apa namanya terlalu ketinggian jadi harus seimbang ya sama ini ya nah bisa perhatikan nah sebentar saya ambil penggaris nah pakai inilah nah bisa dilihat nah jadi ada jarak sedikit oke ya kalau misalkan ketinggian segini nah bisa bisa saya hidup terus untuk area CPT sudah kita krok untuk kulinya kipas sama rumah halornya ya sudah kita krok untuk yaitu supaya fournya lebih nambah dan nanti kita lihat bagaimana hasilnya ya nah untuk pakai luler dia luler TDR yang 10 gram jangan-jangan 8 ke bawah ya kalau misalkan 8, 7 dia suka ngegreng pas tarikan awal dia hawanya dia pengen lari mulu gak enak pokoknya dipas dipakai tarikan awal dan untuk mangkoknya sudah kita yaitu bolongin ini mangkok yang orsinil ya sudah kita bolong-bolongin semuanya oke sekarang kita lanjut pemasangan ya untuk cara memasang luler biar awet nah ini kan terlalu ini ya lebar untuk si yang coklat ininya kalau ini kan dia terlalu ke atas untuk yang terlalu lebar ini dia posisinya begini ya bisa diperhatikan nah ini yang terlalu lebar posisinya begini ya nah begitu begitu yang ini yang ini dia berhadapan hadapan ya set nah seperti itu nah jadi biar awet nah oke sekarang kita pasang dan pastikan untuk tutup lulernya dia slidernya dia bagus ya dia tidak oplak nah ini bagus dan pastikan juga disininya nih kalau misalkan luler tidak pengen cepat peang atau pengen tidak cepat rusak pastikan disininya juga bagus nih ya jangan disini mulu nih disininya pastikan bagus ya itu untuk supaya luler tidak cepat peang atau tidak cepat ngegeregel ngederdeg ya oke sekarang kita lanjut pasang dia tidak oplak ya nah oke sekarang lanjut tutup bos sekarang kita pasang lalu setelah itu ringnya pasang dan sembelnya dan tutup kipasnya atau kipasnya kan kipas atau pulik belakangnya dan ini untuk kampas gandanya dia masih pakai standar ya dan ini mangkoknya oke untuk ada CPT tinggal ngencengin tinggal pasang bloknya sekarang kita untuk merakit bagian mesinnya mesin atasnya mesinnya oke untuk pistonnya kita pasang untuk yang lebar in dan untuk yang kecil X ya bawah clip buang untuk atas clip oke sekarang kita tinggal pasang blok blok sehernya sudah kita kita kasih oli dan sudah dikasih nafling oke untuk area blok head sudah kita pasang untuk blok sehernya juga sudah untuk ini tinggal memasang yaitu blok CPT nya mungkin kita skip ya nanti kita lihat bagaimana hasilnya setelah melakukan pemasangan dan setelah melakukan pergantian untuk pakai seher 52 untuk pulih depannya dikerok ya nanti kita lihat bagaimana hasilnya dan ini untuk harian insyaallah aman sekarang kita pasang dulu untuk ke rangkanya dan nanti kita tes kita lihat bagaimana hasilnya oke untuk motornya sudah kita rakit ya semuanya bodi-bodi sudah dipasang tinggal memasang yaitu bagian tutup di bawah cover maksudnya cover di bawah di bawah jok dan sekarang kita nyalain pakai starter nya bagus apa tidak perhatikan nah dia langsung ya walaupun ada jeda sedikit mungkin akinya agak sedikit lemah dikarenakan motornya baru naik kita tes sekali lagi langsung top share stator nya sekarang kita tes sama mekanik aib oke motornya baru mau di tes sama mekanik aib mantep ya mungkin segitu aja tutorial atau video dari saya kurang lebihnya mohon maaf dan bila ada pertanyaan tulis di kolom komentar sekali lagi mohon maaf saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 terima